Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, disini mendung banget Ini sore-sore Bu Enti lagi Monten Lumayan ada waktu untuk monten Teman-teman, kali ini Bu Enti akan Sharing terkait dengan pengalaman Bu Enti Kuliah sambil kerja Kuliah sambil kerja ini adalah Benar-benar hal yang Benar-benar harus dipikirkan dalam kehidupan kita Ketika kita mengambil keputusan Keputusan kuliah sambil kerja Itu sangatlah tidak mudah dan itu resikonya juga Gak besar-besar banget Tapi memang resikonya harus Dipikirkan terlebih dahulu Mulai dari waktu, tenaga Pikiran dan lain sebagainya Langsung aja, tips Kuliah sambil kerja Kita ini udah pas prosesnya ya Gitu ya Ini berdasarkan pengalamannya Bu Enti Ketika dulu waktu transfer S1 dan ambil kuliah S2 ya Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga Teman-teman Ketika kita udah memutuskan Sudah memutuskan untuk kuliah sambil kerja Yang pertama kali yang harus dilakukan Adalah niatnya dulu Kalau umamanya niatnya kalian itu Dari awal adalah untuk menaikkan jabatan Pangkat kalian Biar gaji tambah banyak Ya itu sih haknya orang masing-masing Semua orang mempunyai haknya masing-masing Tapi kalau ditanya Kalau Bu Enti seperti apa Dulu kuliah sambil kerja Waktu itu Bu Enti tidak pernah memikirkan Untuk masalah atau terkait dengan Naik jabatan, pangkat dan gajinya lebih besar Tidak sama sekali Buat Bu Enti yang pertama kali adalah Doa ya Doa yang bener-bener Bu Enti harapkan Ketika nanti Bu Enti udah transfer S1 Atau nambah lagi S2 Itu yang pertama kali lakukan adalah Doa Doa Beneran Itu yang pertama kali Bu Enti niatkan adalah Doanya adalah Biar Bu Enti menambah ilmunya semakin bagus Karakter pribadinya semakin bagus Dan semuanya menjadi lebih baik Kalau umamanya Angkat karir itu Tidak terbesit waktu itu Serius belum terbesit waktu saya transfer S1 Jadi saya memikirkannya adalah terkait Saya harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya Urusan nanti Tuhan ngasih rezekinya seberapa Itu adalah urusan Tuhan Bukan urusan saya Saya tugasnya adalah Yaitu Belajar Belajar sebaik-baiknya Karena ketika di awal saya kuliah itu Doa saya seperti itu Maka ketika nanti saya lulus Insya Allah saya akan mendapatkan Apa yang saya doakan Tapi kalau umamanya saya di awal Cuma untuk dapat jabatan Jabatan Kenaikan pangkat Dan ijazah aja gitu ya Biar dapat gelar S1, S2 Ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi Gak apa-apa ya Itu haknya orang masing-masing Tidak apa-apa Cuma kalau Bu Enti Saran sih mohon dipertimbangkan Karena ucapan kita adalah doa Kalau masalah rezeki Duit itu mah Itu mah urusan Allah sih Buat Bu Enti gitu ya Tapi kalau umamanya niat dari awal Untuk memperbaiki diri Itu udah beda Ya Itu yang pertama kali Bu Enti lakukan niat dari awal Karena niat kalian Ucapan kalian adalah doa Ketika kalian itu sudah lulus Nanti bakalan tercapai Ya Karena niat awal kalian Akan menentukan masa depan kalian Ucapan kalian di waktu untuk memilih kuliah sambil kerja itu Itu adalah doa kalian Itu adalah doa untuk masa depan kalian Jadi hati-hati Jadi luruskan niat dulu Oke Itu yang pertama Aduh gatel Baik Yang kedua adalah Jaga sikap Dan Jaga sikap pada dosen Dan juga teman sekelas Atau teman di luar kelas Atau teman seangkatan Jadi Gini teman-teman Kebanyakan Kalau kita udah kerja gitu ya Biasanya Ini pengalamannya Bu Yenti dulu Kalau di kuliah S1 Kebetulan banyak yang sudah sambil kerja Bu Yenti juga Udah kerja Teman-teman Bu Yenti udah kerja Karena transfer gitu kan ya Waktu itu Kita itu Ya Biasa aja Tidak ada yang Merasa paling bisa Merasa paling berpengalaman Gitu ya Itu biasa aja Apalagi waktu di bangku S2 Waktu itu kan Bu Yenti juga kuliah sambil kerja ya Cuman Dua semester paling Bentar Bentar Gatuh Dua semester paling Nah Waktu Kita Kuliah Ada yang sudah bekerja Ada yang tidak bekerja kan Karena Kalau di bangku S2 kan Biasanya ada yang fresh graduate ya Fresh graduate dari S1 Langsung ke S2 Jadi sikap kita Jangan sampai Jangan sampai kita tuh Merasa paling bisa Atau paling wow gitu ya Dibandingkan dengan teman yang lain Karena teman yang lain Tidak sebagus pekerjaan kita Atau yang masih Yang masih fresh graduate itu Tidak sebanyak pengalaman Tidak sebanyak pengalaman Kayak kita Itu benar-benar harus dihindari Kita harus benar-benar jaga sikap Gimana-gimanapun Teman sekelas kita Seangkatan kita Kita butuh bantuan mereka Jadi kita benar-benar harus jaga sikap Udah Kalau kita memang tahu Dan berpengalaman Langkah baiknya Kalau kita itu Lebih banyak diskusi sama mereka Tapi bukan Ngejudge mereka itu Lebih tidak tahu Daripada kita Ya itu kita Menjaga sikap Apakah Bu Wendy Merasakan hal-hal Yang seperti itu Waktu kuliah Alhamdulillah sih Jarang Jarang ya Jarang-jarang sekali Seperti itu Walaupun ada Mereka itu Lebih kepada Menjaga sikap Cara penyampaiannya Aja yang lebih bagus Meskipun mereka Lebih berpengalaman Daripada yang lainnya Orang kerja kan Udah mulai Diterpa dengan Kehidupan yang benar-benar Wow gitu ya Di kantornya gitu ya Sehingga kadang Tekanan itu berat gitu kan ya Ketekanan mereka itu Lebih banyak daripada Yang tidak bekerja Ataupun fresh graduate Yang ada di kelas kita Jangan sampai itu Dibawa-bawa Ke Kelas kita Waktu kita kuliah Itu ya Dijaga sikapnya Baik ke dosen Maupun Ke teman sekelas Apalagi ke dosen ya Kadang Jangan sampai keceplosan Kita berdebat dengan dosen Yang melebihi kapasitas kita Jadi kalaupun kita Lebih berpengalaman Dosen mungkin Tidak berpengalaman Dalam praktisi Kita yang berpengalaman Dalam praktisi Kita harus bijak banget Untuk bisa menyampaikan Pendapat kita Terhadap dosen kita Dosen itu guru kita ya Gimana-gimana Kita bisa Bisa lebih baik Seperti ini adalah Bantuan dari dosen kita Ataupun guru kita Jadi sedih kan Kalau saya bicara kayak gini Itu jadi sedih gitu Jadi teman-teman Kita harus jaga sikap Kepada teman Kepada dosen juga Itu yang penting Banget Bijaklah dalam Berpendapat Ketika kita Sudah mempunyai Pengalaman Bekerja Dan kita memutuskan Untuk kuliah Begitu Yang ketiga adalah Yang jelas Banyakin teman-teman Banyakin teman itu Udah pasti banget Karena apa ya Kita itu kan Waktunya Banyak di kantor Untuk ngerjain tugas Itu pasti kita butuh Bantuan teman Mulai dari informasi Sistematis pengisian Pengerjaan tugas kita Ya kan Ada tugas apa aja Gimana ngumpulinnya Gimana untuk sistem Pengerjaan Dan pengumpulannya Itu pasti kita Pasti banget Butuh yang namanya Teman sekelas Ya Jadi kita harus Banyakin teman sekelas Kita harus ramah Kita harus supel Jangan Semaunya sendiri Gitu ya Cuma nitit tugas Dan lain sebagainya Jangan Kita harus banyakin Teman Waktu kita bekerja Sambil kuliah Gak boleh Selalu mengandalkan Teman yang tidak bekerja Ya mentang-mentang Kalian bekerja Terus kalian mengandalkan Teman kalian yang tidak bekerja Kasian mereka Paling gak Bijaklah dalam Berkoordinasi Rajin-rajinlah Berkoordinasi Dengan teman kalian Ya Yang Yang Mungkin latabine Banyak waktu Di kampus Daripada kita Yang bekerja Gitu Bener-bener harus Bijak banget Nanti keluarnya Lusan sarjana Ataupun Nanti Master Magister Gitu ya Kita menjadi lulusan Yang Apa ya Bermoral Gitu ya Gak Karo PDW Gitu Ya oke Yang ketiga Adalah koordinasi Dengan dosen Nah Ini juga penting banget Kalian harus aktif banget Baik di kelas Maupun di luar kelas Kalau mau mediklas Kalian harus aktif juga Biar kalian itu Dosennya juga Tau Oh kalian tuh aktif ya Ternyata Oh kalian ini memang Bagus cara berpikir Jadi Jadi dosen tuh Punya poin lebih Di saat kalian itu Gak bagus Di sisi-sisi yang lain Itu akan ketutup dengan Sisi-sisi yang lain pula Umamanya UTS kalian gak bagus Ternyata kalian aktif Itu bisa ketutup juga Bisa dibantu oleh dosennya Harus bener-bener aktif Baik di dalam kelas Maupun di luar kelas Ya Harus aktif Dengan dosennya juga Paham ya Dari sini Itu aja sih Yang bisa Bu Wenti sharing Terkait dengan kuliah Sambil kerja Informasi aja Dulu Bu Wenti Waktu S2 itu Semester 2 Memutuskan untuk resign Karena Bu Wenti Gak sanggup Gak sanggup Untuk membagi waktunya Jadi udah resiko ya Pekerjaan 6 tahun Pekerjaan yang sudah 5 tahun 6 tahun Bu Wenti Jalani 6 tahun sih Bu Wenti Jalani 6 tahun Akhirnya Bu Wenti Tinggalkan Demi pendidikan Bu Wenti Resiko ya Karena Bu Wenti waktu itu Apa ya Ngerjain tugas itu susah Gitu kan Gak punya waktu juga Terus yang kedua Telat gitu ya Beberapa kali telat Gak enak juga sama dosennya Dan Bu Wenti tidak mau Dispesialkan Kalau memang Bu Wenti itu Salah yaudah Memang salah Gak boleh absen Yaudah gak boleh absen Kan kayak gitu ya Jadi itu benar-benar disiplin Karena Karena di waktu awal Memilih kampus adalah Kampus yang memang Ya begitu aturannya Jadi kalau kalian Memilih dari awal Kampus yang sesuai Kapasitas kita Ya kamu harus melakukan Sesuatu itu Atau pekerjaan kampus Sesuai kapasitasmu Jadi kalau memang Dirasa kamu gak Mampu Ya jangan memilih Kampus tersebut Ya kayak gitu ya Yang penting Dari Itu aja sih Empat hal itu Yang benar-benar Harus dijaga Buat teman-teman Yang kuliah sambil kerja Mari bijaklah Terhadap diri sendiri Dan juga lingkungan kita Ya terima kasih banyak Semoga bisa membantu Dan sukses selalu Untuk kuliah kali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati